Arena 24, Gantangan Beres! Beres! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di tengah-tengah kita antara Pak Iskandar Dengan Arena 24, alhamdulillah ini ada Ibu Endang Dan beliau adalah Kepala Desa Banjarat Nah, suatu apresiasi luar biasa untuk seorang wanita ibu-ibu menjadi pemimpin Ini tentu gak mudah Dan satu hal, Ibu untuk acara hari ini Ada lomba burung di res area Tanggapan Ibu bagaimana? Oh tanggapan saya sangat positif sekali Bagus sekali karena dengan adanya lomba ini Banjaratma makin dikenal Terutama res area-nya itu Dan ini membantu kami dalam jalannya pemerintahan desa Banjaratma Dan untuk lomba burung itu mungkin sifatnya sekarang sudah internasional Ibu Karena Indonesia sudah bekerja sama khususnya dengan negara Asia Tenggara Singapura, Malaysia itu sudah ada lomba burungnya Tadi Ibu Endang kan ngasih kata sambutan Beliau ini belum mengerti lomba burung itu apa Jadi sebetulnya salah satu alasan Pak Iskandar disini ingin memperkenal lomba burung untuk kelayak yang belum mengerti tentang lomba burung Dan untuk teman-teman khususnya yang ada di Banjaratma Nanti datang panitiannya minta izin Bu, ada nggak tanah kosong punya pemerintah yang kita bisa gunakan untuk menggelar lomba burung? Saya yakin boleh nih kali ini sekarang Kalau memang untuk kegiatan positif boleh saja Kenapa nggak boleh? Kan seperti itu ya Jadi kami sebagai kepala desa terbuka lebar Mengizinkan lebar monggo kita bisa lomba apapun berkempat di Banjaratma Yang penting sebelumnya ada pemberitahuan Jadi nanti kami bisa menunjuk lokasi mana yang harus ditempati Wah jadi untuk kecamannya yang ada di Banjaratma ini Barusan Ibu Enda sendiri sebagai yang punya wilayah yang bertanggung jawab Sudah memberikan izin silahkan dalam arti kata silahkan berkomunikasi Karena begini Ibu memang lomba burung sekarang ini lagi banyak diminati Tujuannya biar hobi masyarakat di lomba burung ini nggak hanya sekedar hobi Karena pada akhirnya memang melibatkan UMKM sekitar Katakanlah biasanya pedagang-pedagang, pengrajin Terus banyak, pokoknya banyak disitu yang bisa kita karyakan Dan terima kasih banyak untuk Bransis yang sudah menonton video-video dari channel Youtube Arena24 Dan kita doakan semoga Ibu Endang ini selalu sehat wafiat Selalu kuat Dan periode berikutnya masih dipilih oleh masyarakat Banjaratma Karena nggak gampang bro Kalau lurah itu dituju langsung Tapi kalau kepala desa itu pilihan langsung dari rakyatnya Ibu terima kasih banyak Ibu sehat lalu, sukses ibu Terima kasih ibu Mohon maaf kalau ada salah-salah Sama apa, mohon maaf Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak